Dari tahun ke tahun, Samsung selalu menghadirkan inovasi terbaru dengan meluncurkan beragam varian HP Samsung terbaru dengan desain dan spesifikasi yang menarik minat pembeli. Meski demikian, berbagai jenis ponsel pintar buatannya itu mampu memikat banyak orang, termasuk di Indonesia. Meski harga banderolnya cenderung lebih mahal, konsumen yang memang suka dengan HP Samsung akan tetap suka karena kualitasnya, Buat kamu yang sedang mencari HP Samsung keluaran terbaru di tahun 2023, berikut gadget NK telah siapkan daftarnya, lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Dari Samsung, kamu bisa memilih seri Galaxy A13 yang menarik dengan desain kerennya. Kamu bisa merasakan desain elegan layaknya HP Samsung 3 jutaan ke atas, khususnya pada bagian kamera belakangnya. HP dengan layar 6,6 inci ini membawa kamera yang beragam, terdapat lensa utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP, dan lensa depth 2MP. Kamu bisa menjepret di berbagai mode dengan hasil yang cukup apik. Dengan ketebalan bodi 8,8 mm, Samsung menanamkan chipset Asinos 850, baterai 5000 mAh dengan fast charging 15W, serta dukungan sistem operasi Android 12. Galaxy M12 membawa sejumlah kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan. Layar seluas 6,5 inci yang dibawanya sudah didukung refresh rate 90Hz yang membuat pergerakan layar semakin mulus, chipset Asinos 850 memang bukan yang tergacor di kelasnya, tapi masih cukup oke juga untuk memainkan game sekelas Mobile Legends. Karena termasuk keluarga M-Series, Samsung pun menanamkan baterai besar dengan daya 5000 mAh berkemampuan fast charging 15W, selebihnya, HP dengan konsep Infinity-V seluas 6,5 inci ini juga menawarkan daya tarik pada kuat kamera belakang 48MP. Samsung Galaxy A04 dijual dengan harga Rp 1 jutaan lebih sedikit dan menawarkan spesifikasi cukup baik. Chipsetnya memakai Helio P35 yang ditawarkan dalam 2 varian memori, yakni dengan pilihan RAM 3GB dan 4GB, dan memori internal 32GB dan 64GB. Kamu juga akan terpuaskan dengan dual kamera 50MP yang bisa mendapatkan foto bokeh dengan cukup baik. Dengan baterai sebesar 5000 mAh, daya tahan baterai bisa kuat seharian untuk penggunaan normal. Dari Samsung, kamu bisa mempertimbangkan seri Galaxy A03. HP murah ini menggunakan chipset Unisoc T606 yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga gesit untuk membuka banyak aplikasi. Samsung juga mengemas varian RAM dan memori internal yang beragam, mulai dari RAM 3GB dan 4GB, untuk memori internal 32GB, 64GB, dan 128GB. Tidak kalah menarik juga, kamu akan dimanjakan dengan hadirnya baterai 5000 mAh yang awet seharian, dengan membawa dual kamera belakang 48MP. Samsung menjanjikan hasil jepretan yang cukup apiknya. Samsung Galaxy S23 Ultra yang merupakan varian tertinggi di serinya ini, membawakan kualitas layar menakjubkan. Layarnya hadir dengan panel dynamic AMOLED 2x yang disertai sertifikasi HDR10, dan laju penyegaran 120Hz, resolusinya layarnya 1440x3088 piksel yang menawarkan ketajaman super yang layak untuk kenyamanan visual. Layarnya juga semakin keren berkat pelindung Gorilla Glass Victus 2, tentu saja kamera jadi nilai jual utama HP ini. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G mengusung adaptive piksel 200MP yang mampu kapture tiap momen epik dengan tingkat presisi yang luar biasa. Inovasi tersebut didukung dengan teknologi piksel binning yang mampu menjalankan berbagai tingkatan pemrosesan beresolusi tinggi dalam satu waktu. Rekomendasi HP Samsung yang paling baru berikutnya yaitu Galaxy A04s yang hadir dengan layar 6,5 inci dan refresh rate 90Hz. Pergerakan layar yang mulus akan kamu dapatkan dari layarnya. Sebagai otaknya, Samsung memberikan chipset Asinos 850 yang dipadukan RAM 4GB dan internal memory 64GB. Kinerja gesit dan hemat daya ditawarkan oleh HP berdaya 5000 mAh ini. Tidak lupa juga, hadirnya triple kamera 50MP sebagai daya tarik tambahan yang membuat para pecinta Samsung lebih tertarik. Kalau kamu memiliki dana 3 jutaan dan ingin memiliki HP gaming Samsung, seri Galaxy M23 VFG tentu cocok untuk jadi bahan pertimbangan. Chipsetnya memakai jenis Snapdragon 750 VFG yang kuat untuk game agak berat seperti Apex Legends Mobile. Dan memiliki RAM 6GB dan performanya juga mampu diboost berkat penambah RAM 6GB yang membuat total RAM menjadi 12GB. Dan memori internal 128GB, HP ini juga menawarkan layar 120Hz yang super mulus, hanya saja panelnya harus dipangkas menjadi TFT. Selebihnya, Samsung juga memberikan triple kamera 50MP, fitur NFC, serta baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 25W. Performa yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A22 VFG ini sudah terbilang cukup bagus. Pasalnya, smartphone ini memakai chipset Mediatek dengan dimensi T700 VFG. Dengan adanya chipset tersebut, smartphone yang satu ini memperoleh skor Antutu V9 pada kisaran 289 ribu. Untuk bisa menunjang penggunaannya, smartphone ini juga dibekali dengan baterai yang kapasitasnya besar, yakni 5000 mAh. Selain itu, baterai tersebut pun didukung oleh fitur pengisian baterai cepat sebesar 15W. Oleh karena itu, baterai pada smartphone ini mampu bertahan hingga seharian penuh, memori eksternal juga dapat ditambahkan ke Samsung Galaxy A22 VFG, ini dengan microSD. Hebatnya lagi, kamu dapat menambahkan microSD hingga yang berkapasitas 1TB. Tetapi, sebenarnya memori internal yang dibawa oleh smartphone ini sendiri juga sudah tergolong besar. Samsung Galaxy A53 VFG tampak sangat stylish dan menawan apabila kamu genggam dan bawa kemana saja. Tampilannya memanglah elegan, modern, fresh, dan yang paling penting tidak pasaran. HP ini telah mempunyai sertifikasi IP67. Hal itu berarti kamu tak perlu cema saat HP terguyur hujan ataupun ketumpahan air minum. Kamera utamanya menyajikan tangkapan foto yang tajam dan detail tinggi. Untuk low light, maka fitur night mode dapat menghasilkan gambar yang terang dan nuansa malamnya masih mirip dengan asli. Kemampuan videografi dari HP ini pun terbilang memuaskan. Rekamannya terlihat stabil serta menawan, baik memakai kamera depan maupun belakang. Apabila kamu membutuhkan resolusi yang lebih tinggi lagi, maka terdapat opsi 4000. Sedangkan dari segi chipset mengusung Asinos 1280.